Intro Hai Re, balik lagi dengan saya, Anas Kita fokus hari ini, malam ini kita bahas tentang CTC 4.0 Jadi saat video ini dibuat, itu sekarang hari Jumat tanggal 18 Januari 2018 Dan mumpung your USD masih buka atau garansi masih buka Oke yang pertama kali apa dulu sih CTC 4.0 CTC 4.0 itu combining traffic of currency Jadi ini tentang permaduan Re ya, tentang kombinasi dan tentang tata cara pembacaan grafik dan candlestick Oke banyak yang salah kaprah tentang CTC 4.0 Bahwa CTC 4.0 itu dikira color to color ya Bukan, bukan, CTC 4.0 itu bukan color to color Tapi combining traffic of currency 4.0 Kayak gitu Oke yang pertama kali Kita biasa Pakai CTC 4.0 Itu ketika Tiga market Sedang uptrend Kuat naik Downtrend Kuat turun Dan sedang sideways Seperti semua market ya Kecuali Ketika ada news Itu kita gak main Oke ya Jadi kita baluk dari awal bahwa Seluruh strategi itu mempunyai market masing-masing Dan seluruh market mempunyai strateginya masing-masing Oke Di catatnya ya CTC 4.0 itu bisa untuk berapa market? Catat Tiga market Satu Uptrend Atau kuat naik Kuat nanjak Atau kuat buy Yang kedua Downtrend Kuat Sell Atau kuat Turun Gitu ya Yang ketiga lagi sideways Atau lagi gak jelas Nah itu Nanti kita di belakang Kita bahas lengkap tentang Tiga market itu Dan satu yang harus dihindari Ketika ada News Yang berdampak Yang berdampak besar kepada Current Set Atau kepada mata uang Gitu ya Oke Kita masuk pada pembahasan Oke Dasar yang harus diketahui Sebelum kita melakukan Strategi ini Atau CTC 4.0 Itu yang pertama adalah Satu Kita bahas Dari awal dulu basic Oke Jadi yang belum pernah Masuk ke materi basic Saya sarankan Masuk ke materi basic Scroll dari channel Ke paling atas Atau klik Pin message Yang saya tanamkan disitu Insya Allah langsung Paling atas itu Langsung bisa scroll Paling atas Kayak gitu Selanjutnya Kita bahas tentang Yang tentang basic dulu Apa Yang pertama Ingat Rumus dasar Pola Grafik adalah Market Akan bergerak lurus Sesuai dengan tenaga Yang mendomi Nasi Ya Market Akan bergerak lurus Sesuai dengan tenaga Yang mendomi Nasi Itu catat dulu Nah Dari situlah Strategi CTC 4.0 ini Saya ciptakan Apa Market Akan bergerak lurus Sesuai dengan tenaga Yang mendomi Nasi Kayak gitu Oke Nah dari situlah Awal kali muncul Strategi Mengikuti Arus Betul Apa itu Follow the Follow the trend Nah Ini Catat CTC 4.0 Nantinya Yang kita bahas adalah Kuncang paling utama Satu Tok Disini Apa Follow the trend Dasarnya apa Rumus Pola pergerakan Grafik Market Akan bergerak lurus Sesuai dengan tenaga Yang mendominasi Itu Tok Catat ini Baik baik Ini rumusnya Ini dasarnya Oke Kita nanti bakal Ikut arus Nah Tapi ada caranya Nah habis ini kita bahas Kayak gitu ya Ini catat caranya Terus yang kedua Yang kedua Tentang Pembacaan Oversell Dan overbogue Itu Nah Di sharing kedua Saya Itu bahas tentang RSI Nah ini Makanya kenapa Saya dari awal Itu sharing Itu dari basic Nah ini maksudnya Yang saya pengen bahas Sampai nanti Di strategi ini Gitu Nah yang belum pernah Masuk ke pembahasan Sharing kedua Itu bisa langsung Scroll ke atas Di sharing kedua Saya bahas tentang RSI Kayak gitu Nanti kita juga pakai RSI Seperti itu Oke Dan selanjutnya Oke Nah ketika follow the trend Ketika follow the trend Maka Kita harus juga Mempertimbangkan Oversell Dan overbogue Gak sembarangan Kayak gitu Oke Kita masuk ke pembahasan Langsung ke Intinya saja Ada tiga Bisa digunakan Di tiga market Uptrend Downtrend Dan Shadeways Apa Uptrend Downtrend Shadeways Kita bahas tentang Yang pertama dulu Apa Uptrend Oke Yang pertama Kita harus tahu dulu Arusnya kemana Kita bahas tentang Uptrend dulu Oke Kita harus tahu dulu Arusnya mau kemana Kayak gitu Oke Kita sekalian saja Di sini Oke ya Kita harus tahu dulu Uptrend itu Harus kemana Sebentar Kenapa Gak apa-apa Oke Oke ini Lihat ya Kita bisa Awal kali Membaca itu Dari mana Dari candlestick Ini yang namanya Dipadukan Maksudnya Pembacaannya itu Dipadukan Sebenarnya Kalau kita langsung pakai Grafik Gak ada masalah Oke Tapi misalkan Teman-teman Gak pernah tahu Cara pakai grafik Yang pertama kali Cara membaca trend Bisa pakai candlestick Satu menit Atau lima menit Gitu ya Oke Ini sudah masuk di Misalnya nih Teman-teman yang gak paham nih Kita sudah masuk di Apa ini Garis RSI SMA 60 Oke ya Cek Kita biasanya Kalau pakai CTC 4.0 Catat lagi Kita biasa pakai SMA 4 SMA 60 Untuk mengkonfirmasi trend Dan RSI 25 Oke Dan RSI 25 Mesti bisa ditentukan lagi Maksudnya pakai RSI 20 Gak ada masalah RSI 30 Gak ada masalah Tapi saya biasa pakai RSI 25 Oke Bisa dipahamir ya Oke lanjut Oke Untuk Kita di lima menit Sudah masuk ke SMA 60 Sudah mau nyentuh Kita lihat Apakah dia bakal Break out Atau dia bakal Meneruskan trend Kalau ini kayaknya Mau meneruskan trend Kek ya Kayak gitu Berarti habis ini Dikendal 1 menit Dia bakal Uptrend Kayak gitu Dan ditelusuri lagi Dari RSI 25 Nah dia sudah Mau nyentuh Angka RSI 30 Loh loh kak gitu RSI 30 Maka Habis ini Pasti dia bakal Memantul Kayak gitu Oke Itu kita harus tahu dulu Oke Tapi Dia usahakan Usahakan Jangan menunggu Pementulan Kenapa Karena Lebih baik kita Follow the trend Kalau misalkan kita Menunggu pementulan Gak ada masalah Tapi harus teman-teman Pahami Oke Karena kita langsung Protect Jadi kita langsung Protectnya Di market yang ada Gitu ya Oke Kalau kita sudah tahu Habis ini trend Akan menaik Maka kita bisa langsung Ke Ini Langsung Pindah ke grafik Karena saya biasa Pakai grafik Nah caranya Ketika kita pilih Uptrend adalah Cek dulu Nafas dari RSI Nafasnya dari RSI Nah Maksudnya gimana Cek Rasakan dulu Rasakan dulu Rasakan Lihat kan Ini kan sudah Mau nyentuh 30 nih Kalau misalkan Uptrend Jangan Jangan Sekali-kali Jangan Sekali-kali Klik Sell Ketika RSI Menyentuh Angka 70 Ketika Uptrend Sekali-kali Jangan Kenapa Keseliding nanti Halternya Gitu Oke Kita harus Cek Nafas candle Cek ini di tengah-tengah Dan ini masih Di atas Kayak gitu Berarti Ini habis ini ke uptrend Oke Kita bisa pasang Posisi Buy Nah ini Kalau uptrend Kita mending pasang Posisi buy Kita mulai 10 dolar Oke Posisi buy Ketika RSI Menyentuh Angka garis 30 Contoh seperti ini Wala Ketinggalan Atau ketika dia Masuk ke SNR-nya Atau maksimal ini Di RSI-nya Gitu Oke Bisa dipamir Jangan sekali-sekali Jangan sekali-kali Misalkan tadi ini Kita open posisi Disini Satu menitnya Itu disini Kita pasti keseliding Jangan Oke Ketika uptrend Ketika uptrend Kita mending Ambil posisi buy Entah Tunggu Gak ada masalah Jangan sampai nanti keseliding Gitu Itu kuncinya Apa Follow The trend Gitu Sebenarnya Bisa open posisi Misalnya kayak gini Kita bisa open posisi Sekarang Lala Petinggalan Tapi gak apa-apa Insya Allah nanti Satu menit Dia bakal ke atas Nah Terus habis gitu Nanti kita bahas Tentang Downtrend Gitu ya Maksudnya Downtrend gimana Nanti Downtrend itu Kebalikannya dari Uptrend Kayak gitu Nunggu Posisi itu dulu Nunggu posisi Apa namanya RSI Nyentuh Angka Apa namanya 70 baru Kita up posisi Sell Gitu Bisa dipamir Bisa dipamir Kayak gitu Terus habis Gitu Ketika nanti kita Apa jenis itu Sideway Itu ada caranya lagi Kayak gitu Tata caranya gimana Habis itu kita bahas Oke ya Dulu ya Pokoknya Ketika uptrend Ketika uptrend Jangan sampai Mendahului Jangan mendahului Ikuti trend Kayak gitu Ketika uptrend Jangan sampai Klik sell Itu Jangan sampai Klik sell Kenapa Misalnya kita klik sell tadi disini 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 Ya Berarti kan disini tuh Satu menitnya Dia bisa jadi disini Bisa jadi ke sleding Jangan Jangan Kayak gitu Oke ya Jadi pahami Oke Nah Kalau misalkan Downtrend Nah itu kebalikannya Kebalikannya Contoh 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 Kita ambil posisi Di sebelumnya Pas waktu Di downtrend Ketika Ketika downtrend Jangan Jangan sekali-kali Klik buy Kenapa Karena Bisa jadi nanti ke sleding Ingat Market akan bergerak lurus Lurus Sesuai dengan tenaga Yang mendominasi Gitu Oke ya Nah Tata caranya Melihat market Gimana Teman-teman bisa scroll Ke belakang Atau Lihat candle setik Lihat candle setik Nah Betul ya Tadi kan kita posisi Di sini ya Tadi ya Yang kita bahas tadi ya Karena Posisi 5 menit Itu sudah menunjukkan Sudah menyentuh garis 60 Kayak gitu Maka nanti abis ini Dia bakal ke atas Kayak gitu Karena dia gak break out Ditandai dengan hammer Di sini Di RSI Di menit ke Di TF 5 menit Kayak gitu Itulah hammer Ya Terus abis itu Di TF 1 menit Dia pasti bakal Ini Memantul Karena tadi RSI 25 sudah menyentuh Dan pasti bakal Ke atas Tadi ya Betul ya Nah maka dari itu Jangan saya melawan arus Ketika kita pakai CTC 4.0 Ini yang saya tekankan Oke Ketika tadi downtrend Sekali-kali Jangan sampai memencet Sell Kenapa? Karena yang pertama Pasti nanti ke sleding Meskipun bisa Jangan Caranya gimana Nanti ketika di sideway Gitu Oke ya Terus abis itu Ketika ini Misalnya tadi Kita klik sell Ketika klik buy Di sini Di RSI 25 Menyentuh angka 30 Berarti kita klik buy Di sini Buset Satu menitnya di sini Satu menitnya di sini Sliding bro Gitu kan ya Sliding Berarti kan tadi di sini Nah Sliding Jangan Tunggu Tunggu Gitu kan ya Nah Tata-tata ini Gimana open posisinya Ketika Downtrend Cari posisi aman Lihat Nafas di Nafas di RSI Nafas di RSI Ketika RSI Sudah Naik Kayak gitu Hampir menyentuh 70 Atau menyentuh 70 Ketika downtrend Ketika downtrend Gitu ya Contoh ketika ini Ketika ini Nah ketika ini Ketika ini Nah ketika ini Sudah menyentuh Hampir menyentuh 70 Hampir menyentuh 70 Berarti di sini Kita bisa klik sell Nanti Maksudnya di sini Atau ya Gitu Ini CTC 4.0 Apa Combining traffic Makasih Mbak Aku udah tertirik Makasih RSI Kita Mengkombinasikan traffic Oke Dari Karansi Ini trafficnya Pergerakannya Gitu RSI Gampang RSI Itu kalau Misal Sideway Oke Kita Kita Misal Downtrend Gitu RSI Apa Kita bahas lagi Uptrend Jangan Memencet Sell Oke ya Diusahakan Jangan memencet sell Ikut yang harus Apa Kalau uptrend Kita usahakan Click buy Click buy Ketika apa Ketika RSI Sudah Sudah Menunjukkan Nafas Penurunan Kayak gitu Kayak yang tadi Nah Misalkan yang tadi Misalkan yang tadi Kita di sini Kita di sini tadi Kita di sini tadi Nah Nah Jadi kayak gitu ya Sekarang Kita cari Tentang Kenapa kok Candlenya Kayak gini Kok grafiknya Kayak gini Wah Kalau habis 1 menitnya Ada Dauji Oke ya Nah Setelah ini Kita bahas Tentang yang Seedway Jadi gini Terus Habis gitu Ada lagi Yang namanya Seedway Nah ini Biasanya mungkin Teman-teman yang Belum paham Tentang Rumus dasarnya Pasti Pasti bakal Pasti bakal mengira bahwa Kita bisa open posisi Ketika di gunung Dan ketika di lembah Kayak yang tadi Ketika di gunung Atau di lembah Nah itu Itu kesalahan besar Oke ya Itu kesalahan besar Oke ya Ketika uptrend Jangan Ketika downtrend Juga jangan Nah Kita bisa open posisi Apa ini Di atas gunung Dan di bawah lembah Itu ketika apa Betul Ketika seedway Ketika Seedways Atau ketika banyak Apa ini Ini Apa namanya Sumbu Ketika banyak sumbu Itu bisa Kayak gitu Jangan sampai open posisi Kayak gini Ini lagi Market gak bagus Kayak gitu Open posisi Gini tuh Ini market gak bagus Karena misalnya Kita posisi open Disini Buy Nanti disini Balmout Disini Ya Balmout Satu menitnya Kayak gitu Oke Kita cari market lain Kita cari yang Seedway Semoga ada Nah ini kayaknya Lagi seedway Kita cek Di candle dulu Nah ini lagi Seedway nih Betul ya Kayak gini Nah jadi Pemantulan-pemantulan Terus Kayak gitu Meskipun Meskipun kelihatannya Nanti Kelihatan Ini Tf15 detik Tf15 detik Nah ini Jadi dia tuh Ini dia lagi Naik Terus Terus Sini Dia Tadi disini Ada Seedway Sebenarnya Di Tf15 detik Kayaknya Seedway Nah gini Tadi Seedwaynya Disini Naik Turun Naik Turun Naik Turun Dtf15 detik Kita bisa Open posisi Yang tadi Di gunung Dan di lembah Kayak gitu Nah disini Nah kayak gini Contohnya Contohnya kayak gini Kita bisa Open posisi Seedway Seedway grafik Kayak gini Yang tadi Yang tadi Yang di lembah Itu bisa Kayak gitu Misalkan tadi Open posisi Disini Misal Disini Disini Apaan sih ini On posisi Disini Nah Di RSI ini Berarti kan disini Kita bisa Open posisi Sell Satu menit Nanti disini Nah Berarti nanti Gak bakal ke Tackling Gak bakal ke Sliding Gitu Dan kita bisa Open posisi Sell disini Sama Kita bisa Open posisi Up disini Ya Kalau Seedway Lebih enak Nah Buy disini Berarti kan disini Disini Buy disini Tadi Nah Maka Satu menitnya Itu bakal disini Maka Itu gak bakal ke Sliding Kalau Seedway Enak Kayak gitu Ini berarti kan lembah Nah ini kan lembah Oke Dan kita bisa Open posisi lagi Di gunung Dimana Disini Nah ini Dan disini Satu menitnya Nanti disini Gitu Maka Itu kita gak bakal Ke Sliding Gitu Jadi ini juga Berapa cara Tiga cara Uptrend Jangan saya klik Apa namanya Sell Ya Tata caranya gimana Tadi Di awal video Yang kedua Down trend Yang ketiga Seedway Gitu Jadi Teman-teman harus bisa Memperhatikan market Kayak gitu Terus abis itu Ketika sudah Sudah Apa ini Sudah waktunya Apa namanya Mantep Naik lagi Kayak tadi disini Kita bisa Open posisi Sell Disini Gitu Ya Karena dia pasti bakal Satu menitnya Disini Nah Berarti kan tadi disini Sip Jadi sama Maaf tadi Kepotong Karena ada beberapa Hal yang gak apa-apa ya Oke Jadi Sama Kita cek dulu Market Lagi Oke Kita langsung praktik DTF Satu menit Nah Ini dia kan Ke atas ini Masih ke atas ini Nah Kita cari nanti Disini DTF Sepuluh menit Ya Grafik Kita cek dulu Dia mau kemana Arahnya Gitu Kalau misal dia udah Ke atas gini Ke atas gini Nah nanti kita bisa Open posisi di gunung Oke ya Kita bisa mulai lagi Dari 150 dolar aja Gak apa-apa Gitu Nah Kalau misal udah Kayak gini Kayak gini Nah ini Kita cek dulu Apa ini Dari Atas Kalau misal Kalau misal dia udah Mau ke atas Lihat nafasnya Lihat nafasnya Lihat nafasnya Lihat nafasnya Kalau misal kayak gini Kita bisa open posisi Up disini Kayak gitu Kenapa Karena Ini RSI yang ini RSI yang ini Sudah mau menunjukkan Pengambilan nafas Untuk apa Bisa Up lebih tinggi lagi Kayak gitu Gitu ya Terus habis gitu Misalnya kita tadi disini Open posisi Sell Hal tirinya Nanti disini kita bisa Sliding Jangan Gitu Kita ikut arus aja Lebih enak Lebih mantep Kayak gitu Jadi Jangan sampai Lawan arus Gitu Kenapa Karena khawatirnya Nanti malah Keseliding Gitu Jadi Oke ya Lanjut lagi ya Dari awal Check Ini teman-teman Ini lagi Uptrend Jangan melawan arus Yang tadi remusnya gimana Market akan bergerak lurus Sesuai dengan tenaga yang mendomi Nasi Begitu ya Oke Deal Jadi kalau misalnya teman-teman Sudah paham Ini semua Teman-teman bisa open posisi Dimanapun Dan kapanpun Kayak gitu Nanti Saya upload ini Parley pakai Apa namanya Pakai CTC 4.0 Kayak gitu Karena ini pembelajaran Kita fokus di pembelajaran Nah kalau sideway Enak Yang kayak tadi Gitu ya Bisa open posisi di gunung Dan di lembah Kayak ini Kalau sideway kan teman-teman Paham tuh Cek dulu aja marketnya Gitu ya Jadi Kalau sideway Kita bisa open posisi di gunung Disini Kita bisa open posisi Disini Berarti kan disini Disini Dan satu menitnya Itu disini Atau disini juga Bisa disini Satu menitnya Kita bakal pasti menang Kayak gitu Atau di lembah Disini Satu menitnya disini Gitu Nah maka Kita bisa Bagus Kayak gitu Berarti kan disini Satu menitnya disini Berarti Atau disini Satu menitnya Gitu Bisa Pamer ya Nah Oke Kita lanjut lagi Nah Contoh nih Contoh nih Ini lagi market-market Lagi gak baik Itu kayak gini Dia tuh Tipis-tipis Tipis gitu Candle-nya pasti Nanti disini Juga tipis-tipis Dan banyak Sumbu Biasanya Nah Ini Nah ini Ada sumbu Ini ada tipis-tipis Ada doji Ada doji Ada doji Tipis-tipis Kayak kita Nah maka Cek dulu Ini kayaknya Apa namanya Mau kebawah Dan ini SNR-nya disini Kayak gitu Dan kita bisa Cek lagi Di grafik Lagi ya Kita langsung Praktik aja Langsung Dan teman-teman Memahami juga Kita bisa Open posisi disini Kenapa? Karena yang pertama Cek Ini dia Sudah mau Menunjukkan penurunan Oke Terus habis itu ini RSI sudah Menyitu disini Ambil nafas Dia tuh Kayak gitu Untuk apa? Untuk bisa ngejelos Lebih Dalam lagi Kayak gitu Untuk membentuk lembah Kayak gitu Nah Lihat teman-teman Sudah paham Tata cara Pembacaan market Insya Allah Paham Tata cara Kapan nanti Open posisi Kayak gitu Nah Cara yang gimana Bedakan Ketika uptrend Ketika downtrend Dan ketika Seatway Kayak gitu Jangan sampai Salah Napas Kayak gitu Contoh kayak gini Lagi Nah Ketika teman-teman Sudah paham Itu Open posisi Dimanapun Itu bisa Kayak gitu Masih open posisi Dimanapun Dimana Ya di uptrend Di downtrend Dan dimana Di Seatway Kayak gitu Tau tata caranya Dan gak salah Kayak gitu Jangan sampai salah Kenapa Nanti bisa jadi Nanti teman-teman Bakal kepikiran itu Kepikiran yang luar biasa Jangan sampai Gitu Nah Sama Ketika teman-teman Gak paham tentang Uptrend dan downtrend Cek 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 Scroll lagi ke atas Video-video saya di atas Itu banyak banget Yang membahas tentang Apa ini Dasar tentang Uptrend itu apa Downtrend itu apa Kayak gitu Dan Ingat CTC 4.0 adalah Combining Traffic To currency Bukan Color To color Seperti yang dijelaskan Sama Teman-teman Kita Yang Tadi Yang Dimana Di group Yang katanya Tau tentang CTC 4.0 Gitu Oke Mantap ya Terus abis itu Yang saya tekankan lagi Di CTC 4.0 Tak ulang lagi Jangan sampai Melawan arus Kecuali Ketika Sideways Ketika Uptrend Cari RSI Yang mengambil Nafas Dari bawah Mengambil Nafas Untuk Bisa Lebih Jelas Ke atas Lagi Ketika Uptrend Ketika Downtrend Oke Ini tadi Downtrend Ketika Uptrend Jangan sampai Mengambil Nafas Ketika Downtrend Jangan sampai Mengambil Nafas Dari Bawah Ke Sliding Nanti Kayak gitu Bisa ya Bisa dipahami ya Kayak ini belum paham Ulang video ini Dari awal Oke Sip Kita lanjut lagi Sementara ya Tak skip Dulu Apa namanya Tak Ambil Minum Alhamdulillah Oke Jadi sama Kayak ini Nah Sama Teman-teman Jangan sampai Mengambil Nafas itu Dari sini Dari sini Klik Apa namanya Klik Bawah Jangan Nanti jadi Disini Keseliding Kayak gitu Eh disini tadi ya Keseliding Kita Jangan Tetapi Teman-teman Wajib Mengikuti trend Ini kan trendnya Turun nih Ya Turun nih Jangan sampai Mengambil posisi Apa namanya Abile Kenapa Keseliding Ojo Misalnya tadi Disini Disini Atau disini Disini Ya keseliding Ojo Ojo Itu gak bagus Saya gak sarankan Tapi apa Ikuti market Lihat marketnya Kalau misalnya Trend Dan down trend Itu kayak gimana Kayak gitu ya Dan sideways Itu beda juga Kayak gitu Oke Jadi bangga ya Dan jangan sampai Salah arus Pembacaannya gimana Bisa dibandingkan Dari candlestick Kalau sebenarnya Teman-teman gak paham Tata cara baca Ini ya Nah kayak gini Cek dulu Nah ketika ini Tf-15 detik Itu kebawah Terus habis itu Terus habis itu Bisa yang satu menit Bisa yang satu menit Itu juga Lagi Kebawah Berarti lagi apa Lagi down trend Jangan melawan arus Strateginya beda Soalnya Gitu Oke Mantap C Kita lanjut Di kelas Lagir ya Oke Tetap fokus Tetap mantap Dan tetap Belajar Jangan sampai Jangan sampai Ini Jangan sampai Apa namanya itu Apa namanya Apa namanya Bosen belajar Itu gak bagus Dan jangan sampai Jadi orang yang sok pinter Dan sok ngerti Itu gak bagus Itu Saya sendiri juga Dari dulu ya Teman-teman kalau sebenarnya paham ya Total yang saya ikuti channel Dan grup Telegram guru-guru kita Master-master kita Di telegram itu Total udah Sekarang ya Dari hari sampai hari ini Lebih dari 50 channel Dan grup Di kolom di channel total Kenapa? Karena saya terus belajar Karena ilmu itu Terus berkembang Kayak gitu Saya bisa cipta Strategi-strategi itu Dari belajar-belajar Dari guru-guru itu Dan gak semarangan Kayak gitu Dan saya tahu Karena saya belajar banyak Dari buku juga Dari video-video Ikut VIP Kalau misalnya ada yang VIP-nya Tapi ya guru-guru yang benar-benar guru Terus habis itu Ikut-ikut yang Tata cara belajar-belajar Seminar Gitu-gitu Oke Sama sini dulu Terima kasih Waktunya Misalkan belum paham Cek lagi di awal Ada tiga Kita simulanya ada tiga CDC 4.0 Apa? Ketika uptrend Cek RSI Cek market Downtrend atau uptrend Oke Dan jangan sampai salah Membaca trend Kayak gitu Oke terima kasih dari saya Dari channel Watutulis Anas Syahyono Wassalamualaikum Bye-bye Hai Rek Kembali lagi Oke Kita masuk ke episode kedua Untuk pembahasan CDC 4.0 Oke Disini kita akan bahas lebih detail lagi Lebih jelas lagi tentang CDC 4.0 Oke Yang pertama Tentang tata cara open posisi Yang salah Ketika kita pakai CDC 4.0 Oke Apa sih yang salah? Misalkan yang pertama Kita salah baca market Kayak gitu Misalkan nih Misalkan teman-teman Yang belum terlalu paham Tata cara baca market Cek di candle 1 menit Atau di 15 detik Oke Ini kan Mau apa namanya Ini dia lagi Turun Gitu kan ya Lagi turun Terus habis itu Ini lagi mau naik Kayak gitu Oke Dan dia Di candle 1 menit Itu dia Kayaknya sudah nyentuh Ini ya SNR ya SNR Akhirnya habis ini Dia pasti mentul Kalau kemana Bakal ke atas Kayak gitu Maka Jangan sekali-sekali Open posisi Sell ketika Gimana Yang pertama Seperti ini Misalkan Kayak gini Dia udah mau ke atas Kayak Ke atas Kayak gitu kan ya Terus habis itu Dia mau RSI Mau ngambil nafas Kayak gitu Nafas Habis gitu Dia masih ngambil nafas Dia bakal ke bawah sedikit Ketika nanti disini Itu malah teman-teman Ngambil posisi Sell Kayak gitu Misalkan kayak gini Contoh 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 Kayak gini Nih 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 Kok kelamaan Atau kayak gini Nih Udah Ke atas gini Kayak Ini kan ke atas Nih Ke atas Terus habis itu Kita open posisi Sell ketika disini Kayak gini Nah Open posisi sell Kayak gini Nah Itu Itu nanti Satu menit ke depan Itu Rawan di Sliding Gitu maksudnya Nah Yang pertama Tata cara Open posisi sell adalah Lawan arus Jangan lawan arus Jangan lawan Arus Ikuti arus Ikuti arus Kayak gitu Itu kalau misal Uptrend Kalau misal downtrend Jangan sekali-sekali Open posisi Buy Ketika dia RSI mau Apa namanya Mau ambil nafas Kayak gitu Ambil nafas gimana Misalkan dia Ambil nafasnya itu Ketika RSI Nyentuh Nyentuh 30 Kayak gini Jangan malah Jangan malah sell Itu kesalahan Kenapa Satu menit ke depan Dia bakal Jadi Sliding Kayak gitu Meskipun benar Itu gak disarankan Kita Bisa dipahami ya Nah Contohnya kayak gini Itu nanti Satu menit ke depan Itu Pasti bakal Sliding Kayak gini Nah Slidingnya itu Sakit gitu lah Sakit Kayak gitu Nah Maka Maka Kita lihat trendnya dulu Kayak gitu Itu yang pertama Kesalahan pertama Oke Itu untuk Pembacaan trend Berarti Ketika kita salah Pomposisi Berarti Yang pertama Ketika Uptrend Kita lawan arus Gak sabar Meskipun teman-teman Udah paham Tata cara Ini buatnya nyubi Teman-teman ya Buatnya nyubi Yang belum Belum ngerti Tentang tata cara Pembacaan Apa namanya ini Market Sesuai arus Kayak gitu Jangan sekali-sekali Melawan arus Uptrend Jangan sekali-sekali Open posisi Sell Ketika Apa namanya Lagi uptrend Meskipun benar Gak disarankan Meskipun nanti Profit Gak disarankan Cuman Kayak gitu Terus abis itu Ketika downtrend Open posisi Malah open posisi Buy Dan lagi Apa namanya RSI lagi Ini lagi Ambil nafas lagi Itu gak disarankan Banget Meskipun benar Gak disarankan Kayak gitu Itu Ketika uptrend Dan downtrend Kesalahannya Dan yang ketiga Yang ketiga Tentang Seedway Kita cari Kapan Ada seedway Kita cek dulu Seedway itu Bergelamang Gelamang Gelamang Gitu Yang Apa namanya Itu Marketnya Kayak Lempang Lempang Dan Biasanya Itu Banyak Ini Banyak Sumbu Kayak gitu Nah Kayak gini Contoh Ini Kalau kita Tarik lurus Kita tarik lurus Lempang Lempang Nah Tata cara Benarnya Kalau kita Masuk Ke Seedway Adalah Kita open Posisi Buy Ketika Dilembah Ketika RSI Nyentuh 30 Open Posisi Buy Dan Kita open Posisi Up Ketika Apa namanya Candle Ketika Grafik Nyentuh Posisi Apa namanya Ini Hampir Ke 70 Atau Nyentuh 70 Open Posisi Sell Di sana Satu menit Kedepan Dia bakal turun Kayak gitu Lagi Open posisi lagi Di sini Sret Nah gitu Posisi lagi Di sini Opisisi masih Buy Ketika nyentuh Garis 30 Kayak gitu Jangan Yang salah adalah Jangan ketika Di tengah-tengah Kayak gini Di tengah-tengah Kayak gini Kayak gini Meskipun nanti Jadinya benar Gak disarankan Contoh gini Nanti kita open Posisi buy Satu menit Kedepan 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 Gitu Gak dibenerkan Kayak gitu Tapi liat historinya lagi Kayak gitu Tapi lebih bagus Cari moment Tapi misalkan teman-teman Udah paham CTC 4 point Lebih dalam lagi Kayak master-masternya Kita udah paham Lebih dalam Tentang grafik Kalau saya gak ada masalah Itu bagus Tapi teman-teman newbie Yang belum terpaham Jangan dipaksakan Kayak gitu Kayak gitu Meskipun benar Contohnya kayak gini Udah ke bawah Kita kan ya Di tengah-tengah tapi Open posisi up Kayak gitu Gak ada masalah Meskipun nanti benar disini Kayak gitu Tapi gak disarankan Ketika teman-teman yang gak paham Kenapa Predisinya nanti Haltinya salah Podikas lading tau Kayak gitu Senam jantung Tapi lebih bagus adalah Cari momentnya Contoh kayak gini Nyentuh 30 Pasti nanti Set momentnya ke atas Gitu Terus abis itu Lagi ke gunung Lagi ke gunung Hampir nyentuh 70 Open posisi sell Satu menitnya Masuk Gitu Ini kalau misal Sideways Gitu Contoh lagi Hampir nyentuh Hampir nyentuh ini Hampir nyentuh 30 Open posisi disini Satu menitnya Dia bakal ke atas Kayak gitu Kalau sideways Kalau misal Uptrend Jangan Uptrend ya Uptrend ya kayak gini ya Jangan sekali-kali Open posisi sell Ketika Apa namanya Ketika uptrend Contoh kayak gini nih Nah Lenggan yang ke atas tuh Open posisi sell disini Sell disini Kan gitu Misalkan Berarti kan itu disini tuh Disini tuh Disini Disini tuh Betul gak sih Disini ya Disini ya Disini ya Disini Open posisi sell disini Disini Kan gitu Satu menit ke depan Yoke sliding boy Kayak gitu Jangan Ikuti naja arusnya Enak-enak Nah ini makanya itu Saya yakin Hampir seluruh Hampir seluruh Seluruh Guru-gurunya kita Master-masternya kita Pasti menyarankan Dan mengajari ilmu Tentang sebuah strategi Satu Jangan lawan arus Ilmunya dari mana Dasarnya adalah Rumus pergerakan grafik Apa? Market Satu lagi Market Akan bergerak lurus Sesuai dengan tenaga Yang mendominasi Kalau kita membaca Candlestick Itu lebih jelas lagi Kayak gitu Akhirnya ya Kayak gitu Nah misalkan Downtrend Ya jangan open posisi Apa namanya ya Bye Jangan dulu Jangan dulu Jangan dulu Kenapa? Rawan ke sledding Contoh misalkan ini nih Downtrend nih Kita open posisi disini Bye Disini berarti kan Bye Satu menit ke depan ya Ke sledding boy Gitu Jangan lah Jangan Gitu kan ya Oke Kita lanjut lagi ya Oke Jadi yang pertama Kesalahan pertama Jangan sempat akan arus Kayak gitu Oke Contoh lagi Kayak gini nih Kita open posisi yang bener itu Kayak gimana sih Kayak gini nih Contoh Ini kan Apa namanya SMA kan mau naik nih Mau naik nih Kayak gitu Dan dia cek lagi disini Disini Oke Kita bisa open posisi up Ketika nanti dia Apa namanya Mau Nyentuh Tengah-tengah Atau ini Apa namanya Ambil nafas Ketika air sini Ngambil nafas Kita bisa open posisi Naik Kayak gitu Nah kayak gini nih Kita open posisi Naik Kayak gitu Oke Terus habis itu Jangan sampai open posisi Yang salah Ketika Salah cara Baca market Kayak gitu Nah Oke Yang kedua Tentang Lebih detik lagi Tentang tata cara Baca Marketnya Misalkan teman-teman Belum terlalu paham Tentang tata cara Baca market Di Apa namanya Di grafik Teman-teman bisa padukan Namanya CTC kan Combining tuh Nah itu mengkombinasikan Kayak gitu Kalau saya itu juga sama Mengkombinasikan Dengan apa Dengan candlestick Misalkan teman-teman Gak paham Kombinasikan sama candlestick Kayak gitu Oke ya Nah misalkan Contoh kayak gini nih Dia kan mau ke atas nih Apa namanya Mau ke atas Iya Dia kan udah Apa namanya ini Udah mau Candle-candle Apa sih namanya ini Candle pin Candle pin Gitu kan ya Ada pin Nah maka Kita bisa open posisi Buy Ketika nanti Ini RC ke bawah RC ke bawah Oke Dan ini Udah nyentuh Di Kayak gini nih Yang kayak tadi disini Kayak gitu Kita bisa open posisi Buy Kayak gitu Kalau disini Jangan dulu Kayak gitu Jangan open posisi Sell gitu Salah kapra Atau open posisi Buy Salah kapra Bisa jadi Bisa jadi ke Sliding Kayak gitu Oke Oke Baik lagi Oke Kita bahas tentang Lagi tentang CTC 4.0 Oke ya Pokoknya nanti ya Gampangnya gini Misalkan gini Ada juga yang pasti nanti Teman-teman master kita Yang jelaskan bahwa Ini bakal persis Sama strateginya master yang lain Kayak gitu Contohnya kayak gini Misalkan Garis RSI SMA 4 Memotong Garis RSI 60 Kayak gini contohnya Itu bisa open posisi Buy Kayak gitu Oke Dan ketika Garis RSI 4 Memotong Garis RSI 60 Dari atas ke bawah Kayak gini Kita open posisi Sell Nah itu betul Itu betul Gak salah Yang salah adalah Kita open posisi Yang kayak tadi Di market yang Down trend Atau up trend Itu gak bagus Contohnya kayak gini Contohnya kayak gini Nah ini Kita Aduh Aduh Kita Mau open posisi disini tadi Hampir nyentuh Kan gitu Hampir nyentuh Kita open posisi up Padahal ini lagi Down trend Ya salah kapra Gitu raya Jentuh kayak gini Wah mau nyentuh Udah nyentuh Malah Udah ini Malah udah Apa Malah udah Tembus Hampir tembus tadi Misalkan Kita menurut si buy Ya salah kapra Kayak gitu Nah Tata cara Misalkan Ini Kayak gini On posisi Kayak gini yang tadi Yang tersebutin adalah Ketika sideways Ketika apa Sideways Oke ya Ketika Sideways Itu bisa open posisi Dengan dua cara Ketika sideways Bisa open posisi Dengan dua cara Yang pertama Memanfaatkan gunung Memanfaatkan gunung Contoh Kayak gini On posisinya ketika RSI sudah nyentuh 70 Dan sudah membentuk gunung On posisi Sell disana Kayak gitu Atau Atau Membentuk lembah Contoh Kayak gini Nah Bentuk lembah Nyentuh garis 30 Kita bisa menurut si Up Kayak gitu Nah itu yang cara pertama Cara kedua Bisa open posisi ketika Garis SMA 4 Memotong Garis RS SMA 60 Misalkan dari atas ke bawah Kita bisa open posisi Sell Atas ke bawah Bisa open Atas ke bawah Kayak gini Kayak gini Nah Itu bisa open posisi Sell disini Nanti berarti Sell disini Nanti satu menitnya Dia bakal disini Gitu Ketika sideways Tapi ya Dan atau Memotong SMA 60 Dipotong oleh SMA 4 Kayak gini Kayak gini Kita bisa menurut si Buy Satu menitnya disini Kayak gitu Nanti bisa Betul Kayak gitu Nah Tapi ada Beberapa Ini Ada beberapa Apa Juga Catatan Gak semuanya Bisa pakai gitu Caranya yang Open posisi yang salah Ketika gitu adalah Ketika uptrend Itu jangan Kayak gitu Ketika downtrend Jangan Rumusnya Tetap Apa Ketika Satu Market Jangan Dilawat Oke Kita Balik lagi Ke materi dasar Rumus Pergerakan Grafik Apa Satu Market Akan bergerak Lurus Sesuai dengan Tenaga Yang Mendominasi Disitulah Awal kali Teori Tentang Full load Trend Diciptakan Kayak gitu Jangan melawan Arus Ikuti arus Jadi Kalau Uptrend Ikuti arus Seperti video Pertama Tadi Dan Misalkan Downrend Jangan Lawan Arus Kayak gitu Nah Baru Kalau Mau Lawan Arus Itu Ketika Seat Twist Kayak gitu Itu Bagus Cari posisi Di lembah Atau Di gunung Kayak gitu Atau Ketika Persilangan Tapi Gak Saya Rekomodasi Kenapa Halternya Keselading Kayak gitu Lihat SMA Lihat SMA Karena Kenapa Kita bisa Open posisi Persilangan Kalau Disini Misalkan Tadi Kita Persilangan Disini Persilangan Disini Disini Oh iya Kita ke sliding Boy Kayak gitu Kita ke sliding Lebih aman Kita pakai RSI nya 30 Disini Open posisi Buy Disini Open 1 Meninnya Disini Wah Pasti Menang Kayak gitu Oke Bisa dipanggil Rek ya Oke Rek Ini video-video Tambahan aja sih Tata cara Open posisi Open posisi Kayak gitu Pokoknya Yang pertama Gini Jangan sampai Lawan Arus Kayak gitu Maksudnya Gimana Kalau misalnya Uptrend Jangan sampai Lawan Arus Kalau misalnya Buang Trend Jangan sampai Lawan Arus Itu Kuncinya Nah Beda lagi Kalau misalnya Lagi sideways Di video sebelum ini Sudah terjelasin Rek ya Itu Salah satu Caranya Kayak gitu Nah ini Misalkan gini Di Di Kandil itu Kayaknya Lagi gak bagus Banyak Apa namanya Ini namanya Seedways Lagi sideways Kalau sideways Kita bisa Open posisi Di Apa namanya Itu Di gunung Duning Apa namanya Di Gini Di Cekkan RSI lagi Kayak gitu Atau di SNR nya Kayak gitu Contohnya kayak gimana Contohnya kayak gini nih Kalau teman-teman udah paham Jadi Itu Enak banget Ngerti Oh nanti ke depan itu Grafik itu bakal turun Oh nanti ke depan itu Grafik itu bakal naik Kayak gitu Jadi kita bisa open posisi Dimanapun Kayak gitu Rek Nah Perpadukan aja Padukan aja Kayak gitu Oleh-oleh terus Belajar terus Materinya Sudah saya ser disini Rek ya Jadi Teman-teman tinggal Padukan aja Sama seraginya teman-teman Jangan sampai Apa jenis itu Salah open posisi Kalau salah open posisi Nanti fatal Kayak gitu Terus habis gitu Kalau misal kita udah tahu Bahwa Itu bakal kata Sudah bakal kebawa Kita bisa open posisi Dimanapun Tergantung teman-teman Yakin gak open posisi Disana Kalau misal enggak Ya jangan OP Kayak gitu ya Sip Mantap Kayak gitu Terus habis itu pesannya Saya lagi Oke ya Kulik-kulik terus Pelajari terus Semua strategi itu Ada marketnya Dan insya Allah CTC ini Semua market bisa Uptrend bisa Downtrend bisa Yang hardin dari Dari tadi awal adalah Satu Convergen Market convergen Jangan, 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 jangan Terus yang kedua Ketika ada news besar Yang berdampak gede Ke currency Itu jangan Nuh Ketika cryptocurrency gimana Nah itu nanti Ada strateginya lagi Beda lagi Kayak gitu Oke ya Bisa dipahami ya Oke Jadi kita open posisi Banyak disini ya Kayak gitu Dan semuanya Alhamdulillah Opin semua Jadi pokoknya kita Paham tentang Grafik Pergerakan selanjutnya Kayak gimana Kayak gimana Cara bacanya Insya Allah paham Oke mungkin nanti Teman-teman guru-guru kita Bakal jelasin Bahwa Oh cara bacanya itu gini loh Ketika SMA 4 Memotong SMA 60 Dari bawah ke atas Contohnya kayak gini Itu bisa open posisi baik Kayak gitu Padahal nanti satu menitnya disini Dia bakal turun Wah Gak gitu Maksudnya cara bacanya Gak gitu Ada caranya Misalnya kayak gini nih Ini lagi ke bawah Lagi downtrend Cara bacanya berarti kayak gitu Jangan lupa Lawan arus Kecuali kalau lagi Sideways Itu baru bisa dibaca kayak gitu Pemotong-pemotongan Kok lagi Trend naik atau turun Ya lihat dari mana Dari RSI Gitu Nafas dari RSI nya Halo re Halo re Oke Ini video tambahan aja Buat CTC 4.0 Biar nanti teman-teman lebih paham Kayak gitu Oke Sedikit saja tentang CTC 4.0 Kita tabahan aja Kayak gitu Insya Allah teman-teman sudah paham Semuanya Yang penting jangan sampai lawan arus Ketika Uptrend jangan sampai lawan arus Ketika downtrend jangan sampai lawan arus Kecuali kalau nanti sudah pembalikan arah Kayak gitu Pembalikan arah itu biasanya ditandai dengan RSMA 4 Memotong SMA Apa namanya 60 Bisa di koreksi Bisa di per-reversal Kayak gitu ya Bisa di reversal atau koreksi Kayak gitu Nah misalkan kayak gini Kita bisa berposisi Cell disini Misal Wadah Cell disini Ketika kenapa Karena dia itu masih Masih ke bawah Kayak gitu Jadi teman-teman bisa Ini aja Apa Korek-korek lagi Cara baca Grafik Kayak gitu Yang penting jangan Lawan arus Kalau lawan arus kita bisa Kapan Ketika reversal Atau ketika Ini ketika Apa namanya Sideways Ketika sideways Bisa langar arus Kayak gitu Contohnya kayak gini nih Misalkan Habis ini kan ada Pemotongan tuh Perpotongan tuh Atau perpotongan tuh Habis ini sih Nunggu ininya Operasi dulu Rek ya Kalau misalkan Ada perpotongan Kita bisa open posisi Juga disana Insya Allah Master-masternya kita Nanti bakal juga Bahasnya kayak gitu Tapi Itu terjadi ketika Reversal atau koreksi Biasanya Rek Kayak gitu Atau kita bisa juga Open posisi Di mana pun Jendurnya Yang kita mau Yang lain teman-teman paham Tata cara Open posisinya Dan gak sembarangan Kayak gitu Misalkan kayak gini Kita tunggu dulu Dia bakal Apa namanya Tembus gak? Tembus SMA 4 Yang pemotong SMA 60 Kita bisa open posisi up Kayak gitu Nah ini tembus nih Kita cek dulu Tembus gak? Oh tembus Tembus Nah Ketika tembus Kayak gini Itu bisa open posisi up Kayak gitu Berarti tandanya Itu lagi ada Reversal beberapa menit nanti Kayak gitu Nah 1 menitnya Insya Allah Bakal ke atas dia Kayak gitu Gampang kan ya? Gitu kan? Nah terus habis itu Masih pun kita Pakai apa namanya Time frame 10 menit 1 jam pun 1 jam pun Itu sebenarnya sama Kayak gitu Cuman lebih 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 tebel Lebih tebel Kayak gitu Lebih tebel Dan kita tahu trendnya Kemana Kayak gitu Kalau misalnya Pakai 1 jam Tapi kalau pakai 10 menit Kita tahu Lebih Dinamis Kayak gitu Misalkan nanti ini Ada perpotongan lagi Ke bawah Kita juga bisa open posisi lagi Gitu 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 Gini Ini kan Perpotongan Lihat dulu Perpotongannya Tebel gak? Perpotongan gak tebel Jangan open posisi Kayak gitu Gampang ya Bisa dipahami ya Misalnya kayak gini Kita bisa open posisi Apa namanya itu Terus Cek dulu SMA 60 nya Mau tembus gak? Misal mau tembus Kita bisa open posisi Sell Misal gak tembus ya Enggak Kita bisa open posisi Disini Buy disini Kenapa? Karena dia masih Bakal terus ke atas Kayak gitu Jadi teman-teman Bisa open posisi Dimanapun sebenarnya Yang penting Teman-teman paham Grafiknya Kedepan itu Mau gimana Gimana-gimana itu Teman-teman Coba Praktek terus Kayak gitu Dan insya Allah Semua grafik itu Bakal Bagus Dibaca Ketika lagi tenang Kayak gitu Marketing lagi tenang Ketika sideways Kita bisa ambil lembah Atau gunung Kayak gitu Seperti yang di video tadi ya Seperti itu Tapi teman-teman gak paham Lihat juga Apa namanya RSI nya Kayak gitu Dibamir ya Habis ini saya pengen mau Ini Teman-teman Share Udah profit berapa aja Pakai CTC 4.0 nya Waktu tulis Oke Dan saya pengen tahu Ada berapa sih Yang sudah Bisa slow trading Dengan CTC 4.0 Ini udah Udah tembus Udah tembus Kalau udah tembus Kita bisa Sampai jumpa 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 Terima kasih.